Sabtu malam, sekitar 2.000 umat Katolik jalani Misa Natal di Sasono Hinggil, Kraton, Yogyakarta. Ruang publik milik Kraton ini dipersilahkan Sultan untuk dimanfaatkan sebagai tempat beribadah setiap Natal dan Pasca. Semula tidak di sini, semula ada di daerah taman sana, tapi kemudian karena tempat yang tidak mencukupi, lalu Sri Sultan memberikan kebaikan, memfasilitasi semua rakyatnya untuk mehayati agamanya masing-masing. Di Jawa Timur, Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan di Desa Sumber Pakem, Sumber Jambai Jember, dengarkan khotbah Misa berbahasa Madura. Penggunaan khotbah berbahasa Madura di gereja yang berdiri sejak tahun 1882 ini, mulai digunakan sejak diterbitkan Injil berbahasa Madura di tahun 1990-an. Ini satu-satunya gereja yang berbahasa dan beretnis Madura. Ya, ini sangat wajar karena memang kami, warga Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan, itu berasal dari orang-orang Madura dari Sumenep. Di Bengkulu, sekitar 1.500 Jumat Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil jalani Misa Natal dengan hikmat. Pelaksanaan Misa Natal di Provinsi Bengkulu sendiri dipusatkan di 20 gereja. Di Kalimantan Tengah, ribuan umat nasrani di Palangkaraya jalani Misa Natal di Gereja Katedral Santa Maria. Para Jemaat dengan hikmat ikuti tiap sesi Misa yang dipimpin oleh uskup Palangkaraya. Salah satu isi khotbah yang disampaikan adalah falsafah Huma Betang, yang mempunyai makna rumah besar yang menaungi semua umat dalam keberagaman, hidup rukun, dan saling menghormati satu dan lainnya, sehingga kedamaian dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.